Partai Demokrat resmi memberikan dukungan kepada calon Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Sementara Cawagup Sumut, nomor urut 2, Sihar Sitorus, membidik presentase 3,2,4 persen suara pemilih potensial. Persaingan sengit bakal tersaji di Pilkada Sumatera Utara. Dua kandidat paslon optimistis mampu menggaet basis dukungan dari masyarakat pemilik suara di Pilkada Sumut yang digelar serentak 27 Juni mendatang. Cagup Sumatera Utara, Edy Rahmayadi percaya diri mampu menjadi orang nomor 1 di Sumatera Utara. Hal ini menyusul amunisi tambahan dari Partai Demokrat yang bergabung mendukung paslon nomor urut 1 ini. Dukungan Partai Demokrat menjadi tambahan energi pihaknya dalam upaya meraih kemenangan. Kami eramas terima sekali, terima kasih sekali. Dalam waktu yang kurang lebih tinggal satu bulan, kami mendapatkan energi penuh untuk mensukseskan Sumatera Utara bermakabat. Sementara Cawagup Sumut nomor urut 2 Sihar Sitorus membidik prosentase 32,4 persen suara pemilih potensial. Angka ini dirilis sejumlah lembaga survei sebagai kisaran prosentase pemilih yang belum menentukan pilihannya di Pilkada Sumatera Utara. Sihar yakin dengan program dan pengalaman paslonnya mampu menarik dukungan warga Sumatera Utara untuk memilihnya di Pilkada Serentak. Ya itu artinya kita sedang mendaki, tidak berarti sedang menaik, mempunyai ruang yang besar untuk kita berlari cepat. Ya itulah, makanya itulah ruang yang sangat besar itu yang akan kita kejar dengan kecepatan tinggi. Nah, makin longgar ruangnya makin cepat kita bisa berlari. Para kadar beserta mesin partai kian gencar melakukan penggalangan masa. Targetnya tentu saja memenangkan kandidat paslonnya masing-masing di Pilkada 27 Juni mendatang. Tim Liputan Ayus melaporkan.